Hai Cloudy Zan, salah satu pekerjaan yang lagi hits akhir-akhir ini adalah UI UX Designer. Pernah dengar nggak? Tahun 2018 aja, kebutuhan pekerja untuk UI UX Designer mencapai angka 6.800 lowongan dan menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki pertumbuhan terbesar di Indonesia. Tentunya, jenis pekerjaan di dunia kreatif dan teknologi ini sangat diminati oleh kalangan milenial dan generasi Zan. Selain karena punya jenjang karir yang jelas dan gaji yang lebih tinggi juga. Makanya, banyak orang yang tertarik untuk mempelajari UI UX Design. Selain itu, untuk mempelajari UI UX, kamu tidak harus menempuh jenis pendidikan tertentu. Kalau kamu juga salah satu orang yang tertarik pada bidang ini, maka ini video yang tepat untuk kamu. Aku akan bahas tips belajar UI UX untuk pemula. Sebelum memulai, ada beberapa hal dasar yang perlu kamu pahami dalam mempelajari UI UX Design. UI dan UX itu berbeda. UI atau User Interface adalah visual atau tampilan produk, baik itu website atau aplikasi. Desain UI berfungsi untuk menyempurnakan produk sehingga lebih menarik dan memberi kesan pertama yang baik bagi pengguna. Maka dari itu, UI pada dasarnya mendorong pengguna untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang produk. Karena itu, peran UI desainer penting banget dalam menghadirkan visual yang menarik. Sementara UX atau User Experience mengacu pada bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk. Desain UX berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dengan membuat fitur yang lebih mudah diakses dan digunakan. Peran seorang UX Desainer sangat penting dalam memastikan kepuasan keseluruhan saat menggunakan produk. Desain UX yang baik adalah yang bisa memberikan navigasi yang jelas bagi pengguna. Maka dari itu, seorang UX Desainer harus bisa membuat pengguna tidak bingung ketika menggunakan produk. Lalu, bagaimana mempelajari UI UX Desainer bagi pemula ya? Pertama, kenali prinsip UI UX. Yang menjadi ruang lingkup dalam UI UX adalah aspek visual dari web atau aplikasi. Jadi, kamu perlu mengenali lebih jauh apa saja prinsip-prinsipnya. Mulai dari dasar-dasar dan psikologi warna, balance atau keseimbangan, kontras, typography, hingga konsistensi. Kedua, kamu harus mengetahui bagaimana proses kreatif UI UX berjalan. Mulai dari discover, define, develop, hingga delivery. Discover awal mulainya setiap proyek. Pada proses ini, kamu perlu melakukan riset, mencari inspirasi, dan mengumpulkan ide. Lalu, kita masuk ke tahap define, di mana kamu harus sudah bisa mendefinisikan ide yang sudah kamu punya. Lalu, ada proses develop, untuk mulai membuat konsep dan mengujinya hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, pada proses inilah, kamu harus bisa meningkatkan dan menyempurnakan ide agar hasilnya lebih maksimal. Terakhir, ada proses delivery, untuk memproduksi dan menyelesaikan proyeknya. Langkah ketiga yang bisa kamu lakukan untuk mempelajari UI UX Designer adalah dengan memperbanyak referensi. Kamu harus bisa membedakan bagaimana kelebihan dan kekurangan sebuah desain. Selain dengan melihat hasil desain dari desainer lain, sekarang juga sudah banyak konten kreator yang memberikan tips dan trik seputar UI UX Design di Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Selanjutnya, coba pelajari software dan tools yang dibutuhkan. Wajib bagi pemula untuk mulai mengenali software dan tools yang dibutuhkan seorang UI UX Designer, seperti Sketch, InVision Studio, Marvel, dan Adobe XD. Satu hal lagi yang bisa kamu lakukan untuk mulai mempelajari UI UX Design adalah dengan mengikuti kelas pelatihan khusus. Ini memberikan kesempatan bagi kamu untuk mempelajari dan membangun portfolio di bidang UI UX. Ada banyak pelatihan maupun bootcamp secara langsung ataupun online yang bisa kamu coba. Nah, gimana? Semakin tertarik untuk mempelajari UI UX Design? Semangat di akal desain! Kamu pasti bisa menjadi UI UX Designer yang profesional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube IDKonHos biar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!